selanjutnya Laplace transisi Laplace dari cosinus hiperbolik AT adalah S per S-quarat dikurang akurat nah dari manakah pemula ini kita butikan Laplace dari cosinus hiperbolik AT adalah integral notablingga E pangkat min ST kali cosinus hiperbolik AT DT dimana cosinus hiperbolik AT adalah E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2 sehingga Laplace dari cosinus cosinus hiperbolik AT adalah integral 0 notablingga E pangkat min ST kali E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2 DT nah seperduanya kita keluarkan tidak tinggal integral notablingga E pangkat min ST E pangkat min AT DT ditambah 0 notablingga E pangkat min ST E pangkat min AT DT ini sama dengan setengah kali ini adalah bentuk pemula dari rumus dasar dari Trump Laplace adalah Laplace dari fungsi T dari E pangkat AT ditambah ini adalah Laplace kalau sudah Laplace dari E pangkat min AT dimana rumus dari Laplace E pangkat AT adalah seper S min A ini A nya bernilai min A jadi berarti seper S dikurang min A jadi setengah kali seper S min A ditambah seper S tambah A kita sama penyebut setengah kali S min A kali S tambah A seolah ini kasih hilang 1 kali S plus A ditambah 1 kali S min A dimana A min A habis setengah kali S sama S 2S S korat min S min A kali S tambah A korat suku sama dikurangi korat suku yang melawan tanda setengah kali 2 1 maka Laplace dari kosinus hiperbolik AT adalah S per S kuadrat min A kuadrat berikutnya Laplace dari kosinus hiperbolik AT adalah A per S korat min A korat putihnya Laplace dari sin hiperbolik AT adalah integral 0 tak beringga E pangkatnya ST sin hiperbolik AT JT JT di mana sin hiperbolik AT adalah E pangkat AT dikurang E pangkat min AT per 2 di per 2 di T di mana sin hiperbolik AT kita sustitusi dengan E pangkat AT dikurang E pangkat min AT Perdua DT Seperduanya kita keluarkan Maka tinggal integral 0 letak berhingga E pangkat MST E pangkat AT DT Dikurangi 0 letak berhingga E pangkat MIN ST E pangkat MIN AT DT Setengah kali Ini adalah bentuk Rumus dari transfer Laplace Adalah Laplace dari E pangkat AT Dikurangi Ini adalah Laplace dari E pangkat MIN AT Setengah kali Seper Laplace E pangkat AT rumusnya Seper S MIN A Laplace E pangkat AT adalah Seper MIN A Laplace E pangkat MIN AT adalah S MIN dari MIN A Jadi setengah kali Sama penyebut Ini tambah Ini kurang Jadi berarti Kurang suku yang sama Dikurangi kurang suku yang melang tanda Dikurangi silang Satu kali S tambah A Dikurangi Satu kali S MIN A Nuka kurung S tambah A MIN kali S MIN S MIN MIN kali MIN plus A S kuarat MIN A kuarat Dimana S yang kita coren Setengah kali A tambah A adalah 2 A Per S kuarat MIN A kuarat Setengah 2 Setengah dengan 2 Dicoren Maka Laplace dari Sin Diperbolik AT Adalah A per S kuarat MIN A kuarat Sifat-sifat transformasi Laplace Sifat-sifat transformasi Laplace Ada 4 sifat-sifat transformasi Laplace Yang pertama adalah sifat kelinieran Atau disebut sifat linier Itu Laplace dari C1 Kali S1T Ditambah C2 Kali F2T Sama dengan C1 Kali F1S Ditambah C2 Kali F2S Nah butirnya apa Laplace dari C1 F1T Ditambah C2 F2T Sama dengan Laplace dari C1 Kali F1T Ditambah Laplace dari C2 Kali F2T Jadi bisa dipisahkan Kemudian Kena C1 dan C2 Adalah konstanta Bisa keluar dari Transformasi Laplace Ini C1 Kali Laplace Dari F1T Ditambah C2 Kali Laplace Dari F2T Sama dengan C1 kali Kita tahu Laplace dari F1T Adalah fungsi S Kena ini F1 Ini F1S Laplace dari F2T Adalah F2S Jadi terbukti Bahwa Laplace Sifat kelinerannya Contoh Dari sifat kelineran Contohnya Yang pertama adalah Laplace dari 5T Kurang 3 Adalah Laplace dari Laplace dari 5T Dikurang Laplace dari 3 Dimana 5 dan 3 Konstantannya Bisa keluar dari Laplace Jadi 5 kali Laplace T Dikurang 3 kali Laplace 1 Nah kita tahu Laplace T Pangkat N Adalah N Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 N nya disini 1 T Pangkat 1 Jadi N Fatorial 1 Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 Dimana N N nya adalah 1 Kita tahu Laplace 1 Adalah Seper S Atau boleh dianggap Ini adalah Laplace T Pangkat 0 Yaitu 0 Fatorial Per S Pangkat 0 Plus 1 N Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 Sama dengan 5 kali Seper 1 Pangkat 1 S Kuadrat 0 Pangkat 1 S Pangkat 1 Yasenya 5 Per S Pangkat 2 Ditambah 3 Per S Ini tandanya Kurang Jadi kurang Dari atas Kurang 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 Sudah Kedua Sifat Kelineran Tangsela Plus dari 6 Sin 2 T Dikurang 5 Cos 2 T Tangsela Plus dari 6 Sin 2 T Dikurang Tangsela Plus dari 5 Cos 2 T Dimana Konstantanya Masing-masing Bisa Dikeluarkan Jadi 6 Bisa Keluar Kali Tangsela Plus dari Sin 2 T 5 Bisa Keluar Tangsela Tangsela Laplace Dari Cos 2 T 6 Kali Laplace Sin Omega T Adalah Omega Dimana Omega Adalah 2 Omega Per X Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat Ini Cos Omega T S Per S Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat 6 Kali 2 12 Per S Kuadrat Ditambah 4 5 Kali S 5 S Per S Kuadrat Tambah 4 Sama Penyebut Bisa Kita Jumlakan 12 Kurang 5 S 12 Kurang 5 S Per S Kuadrat Ditambah 4 Contoh 3 Dari Sifat Kelinean Laplace Dari T Kuadrat Plus 1 Pangkat 2 Dimana T Kuadrat 1 Pangkat 2 Menggunakan Segitiga Pascal Yaitu Kuadrat Suku Pertama Adalah T Kuadrat Di Pangkat 2 Berarti T Pangkat 4 Ditambah 2 Kali Suku Pertama Kali Suku Kedua 2 Kali T Kuadrat Kali Satu Adalah 2 T Kuadrat Ditambah Kuadrat Suku Kedua 1 Kuadrat 1 Kemudian Ini Dipecah Menjadi Tiga Tansel Laplace Laplace Dari T Pangkat 4 Tansel Laplace Dari 2 T Kuadrat Tansel Laplace Dari 1 Di mana 2 Ini bisa Keluar Yang ini Tetap 2 Keluar Tinggal T Kuadrat Laplace Dari 1 1 T T Pangkat 0 Sesuai Dengan Rumusnya Atau Pamulanya Laplace T Pangkat N Adalah N Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 Laplace Dari T Pangkat N N Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 Jadi N Fatorial Jadi 4 Fatorial Per S Pangkat 4 Plus 1 2 Kali V Pangkat 2 N 2 N Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 N N Fatorial 0 Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 4 Fatorial 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Per S Pangkat 4 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 S Pangkat 3 0 Kali 1 S Pangkat 1 4 Kali 12 Kali 2 24 Kali 1 24 Ber S Pang 4 2 Kali 2 Kali 1 4 Ber S Pangkat 3 Tambah 1 S Jadi hasilnya Tidak perlu disama penyebut Untuk Yang keempat Dari Sifat Kelinyiran Laplace Dari 4 E Pangkat 5 T Ditambah 6 T Kurang 3 Sin 4 T Tambah 2 Cos 2 T Kopisiennya Bisa Keluar Jadi 4 Kali Transformasi Laplace Dari E Pangkat 5 T 6 Bisa Keluar 6 Kali Trans Laplace Dari T Kuadrat Min 3 Bisa Keluar Trans Laplace Dari Sin 4 T 2 Bisa Keluar Tanpa Ros Laplace Dari Cos 2 T 4 Kali E Pangkat 5 T Adalah Sper S Min A Dimana A Adalah 5 E Pangkat AT A 5 Sper S Min A Sper S Min 5 6 Kali T T Pangkat N N Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 N N 2 N Fatorial Per S Pangkat N Plus 1 Kurang 3 Kali Sin Omega T Omega Omega Per S Quadrat Ditambah Omega Quadrat Ditambah 2 Kali Cos Omega T S Per Kalau Cos Pasih S S Per S Quadrat Ditambah Omega Quadrat Sehingga Hasilnya adalah 4 Kali 1 4 Per S Min 5 2 Poterial 2 Kali 1 2 2 Kali 6 12 Per S Pangkat 2 Tambah 1 3 3 Kali 4 Min 3 Kali 4 Min 12 Per S Quadrat Ditambah 16 2 Kali S 2 S Per S Quadrat Ditambah 2 Kali 4 Jadi inilah Solusi dari Contoh Sifat Kelienan Contoh Keempat 2 4 5 6 6 9 10 10 10 11 11